Kondisi yang terjadi di Indonesia karena wabah pandemi virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan sejumlah daerah di dalam negeri menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Itu sebabnya kita dihimbau untuk tetap di rumah agar tidak terkena virus corona yang akan membahayakan diri kita dan keluarga. Namun demikian, dalam situasi yang mengharuskan kita berpergian lintas wilayah karena ada urusan keluarga yang bersifat arjen atau pekerjaan penting, maka kita harus tetap menati protokol kesehatan saat menggunakan transportasi umum. Saat ini, dalam melakukan perjalanan lintas wilayah, diwajibkan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diperbolehkan, yaitu sebagai berikut. Setelah kalian melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan saat berpergian lintas wilayah, berikut saya akan share persiapan melakukan perjalanan dengan aman di masa pandemi saat ini. Semoga menambah referensi kalian ya. Yang pertama adalah tiket. Jika kalian berpergian melakukan perjalanan dengan pesawat, kereta api, atau kapal laut, maka harus memiliki tiket tentunya. Kita juga tiba lebih awal, setidaknya 4 jam sebelum jam keberangkatan sudah tiba di stasiun, bandara, atau pelabuhan. Kedua, siapkan masker dan hand sanitizer. Hal ini sangat direkomendasikan saat kondisi seperti saat ini untuk melindungi diri kita dari virus corona dan menjaga kebersihan tangan saat sedang di luar rumah. Hal ini juga sangat dihancurkan oleh pakar kesehatan loh. Untuk masker sendiri, jika kalian sehat bisa menggunakan masker kain ya, dan jika sedang kurang fit karena terkena flu atau memiliki masalah pernafasan, kalian disarankan menggunakan masker medis. Sedangkan untuk hand sanitizer, gunakan seperlunya pada tangan saat sedang di luar rumah, sebelum makan, atau saat menggang benda-benda di tempat umum karena salah satu sumber bakteri dan virus melalui tangan. Kalau perlu, kalian membawa cadangan masker dan hand sanitizer loh untuk menjaga tetap higienis walau sedang berada di tempat-tempat keramaian. Ketiga, rajin cuci tangan. Saat sedang menunggu keberangkatan baik menggunakan pesawat, kereta api, kapal laut, dan angkutan lainnya, jika disediakan toilet, maka kalian bisa mencuci tangan dengan sabun cair yang disediakan. Apalagi, jika kalian buang air kecil atau buang air besar, hal ini sangat dianjurkan agar tetap bersih saat menggunakan toilet umum. Ada baiknya juga, menghindari kontak langsung ke area wajah dengan menggunakan tangan dan medium lainnya ya. Keempat, menjaga jarak aman atau physical distancing. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan, kita juga harus menjaga jarak setidaknya 1 meter jika harus berinteraksi dengan orang lain. Kelima, membawa alat pribadi. Jika Anda sedang dalam perjalanan, disarankan untuk membawa tisu basah dan tisu kering untuk digunakan seperlunya. Alat imbada pribadi, saat sedang dalam perjalanan, tetap bisa beribadah dengan nyaman. Kalau diperlukan, kalian juga bisa membawa alat makan sendiri untuk menjaga kebersihan saat sedang makan menggunakan alat makanan yang sudah dipersiapkan dari rumah. Keenam, membawa multivitamin. Multivitamin dianjurkan karena mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk meningkatkan imunitas tubuh melawan radikal bebas, apalagi saat sedang berada dalam perjalanan. Ketujuh, konsumsi makanan yang aman dan bergizi. Dengan menjaga pola makan dengan makan makanan yang sehat, bergizi, dan aman, tentu hal ini baik bagi kita. Karena makan makanan dengan nutrisi yang lengkap membantu tubuh tidak akan mudah jatuh sakit. Kedelapan, ketahui kondisi wilayah tujuan Anda. Dengan mencari informasi wilayah yang akan dikunjungi, dapat membantu kita untuk mengikuti aturan pemerintah setempat. Itulah delapan tips dari muda pulau yang bisa menjadi referensi teman-teman saat pepergian ke suatu wilayah dengan mempersiapkan peralatan pribadi agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kalau kalian punya tips-tips lainnya, komen di kolom komentar ya. Cukup sekian dulu untuk video hari ini. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. selamat menikmati.